Misalnya kita punya tanah, suratnya girik atau letter C atau surat keterangan tanah dan belum kita sertifikatkan karena belum punya uang misalnya kan. Tiba-tiba ada orang lain menyertifikatkan tanah kita itu jadi punya orang karena dia punya sertifikat. Kita jadi bingung kan, jadi bagaimana solusinya bang katanya. Jadi teman-teman, kalau tanah itu bukti kepemilikan paling kuat adalah sertifikat. Nah, kalau tanah Anda hanya punya letter C, sementara orang punya sertifikat, solusinya satu-satunya adalah membatalkan sertifikat mereka itu dengan cara menggugat melalui pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, pembatalan sertifikat. Tidak ada jalan lain. Tapi bang ini kan tanah saya, saya punya suratnya letter C misalnya. Benar, tapi faktanya orang memiliki sertifikat, artinya dia lebih kuat. Jadi tidak ada jalan lain teman-teman. Kalian harus membatalkan sertifikat orang itu melalui gugatan PT UN. Ya, caranya bagaimana? Cari tahu hal-hal apa yang janggal penerbitan sertifikat mereka itu. Kita kan punya surat tanah letter C nih. Lalu cari tahu bagaimana mereka bisa membuat sertifikat. Penerbitan sertifikat kan ada syaratnya. Alas haknya apa? Dari mana dia dapat? Jangan-jangan ada kerjasama dengan oknum-oknum. Atau ada pemalsuan di sana. Itu Anda cari tahu. Setelah ketahuan, sudah tahu Anda apa kejanggalan terbitnya sertifikat. Itu alasan Anda untuk menggugat melalui pengadilan tata usaha negara ya. Tentunya melalui surat gugatan. Nah, di dalam surat gugatan itu dijelaskan kenapa Anda ingin membatalkan sertifikat mereka. Alasannya yang tadi ya, selidiki mulai dari desa, notaris yang menerbitkan alas hak mereka misalnya kan. Atau cari tahu apa alas hak mereka sehingga menerbuka sertifikat. Cari kejanggalan di sana. Bisa jadi salah administrasi, bisa jadi pemalsuan. Begitu caranya ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat.